Ari Lasso menyambangi kediaman Dinas Voli Kota Pontianak, Edi Kamtono, untuk bersilaturahmi. Kedatangan Ari Lasso itu pun disambut hangat oleh Edi Kamtono di ruang tamunya pada Jumat 2 Desember 2022. Sebelumnya, Ari Lasso seharusnya mengisi vokal di konser Dewa 19 di Kubur Resort, Kubur Raya pada Jumat 2 Desember 2022 kemarin malam. Namun sayang, konser tersebut ditunda lantaran lulu melengkapi izin Satgas COVID-19. Dalam postingan Instagram akun pribadi Ari Lasso, bahwa dirinya mengaku sudah kenal sejak lama dengan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Demikian juga dengan wako Edi yang juga telah mengakui bahwa sudah bersahabat lama. Suasana perbincangan keduanya juga tampak akrab layaknya sahabat lama. Ramah tamah singkat dengan Pak Walcott Pontianak yang ternyata sahabat lama saya, tulis akun Instagram Ad Ari Lasso. Dalam postingan itu, Ari Lasso juga berterima kasih kepada Wali Kota Pontianak yang telah menyambut kedatangannya dengan ramah. Makasih Bang Edi Kamtono untuk keramahannya, sehat dan sukses selalu, salam persahabatan, tulis Ari Lasso. Sementara itu, Edi Kamtono menyampaikan pada pertemuan dengan artis Indonesia itu berbincang tentang dunia musik. Bahkan kata wako Edi, Ari Lasso mengaku tertarik dengan suasana yang ada di Kota Pontianak. Memang menurutnya, pemerintah Kota Pontianak tengah melakukan penataan orang publik terbuka hijau, beserta wisata kuliner yang beragam. Beliau mampir sebelum ke bandara, menyampaikan bahwa konsernya dijatuhkan ulang, dan beliau juga menyampaikan bahwa beliau tertarik dengan Kota Pontianak sekarang ini, setelah lama tidak berkunjung ke Pontianak, ujarnya Sabtu 3 Desember 2022. Kemudian, berita ringan tentang perkembangan industri musik di Indonesia, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, so... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!